Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah oke thank you Udah subscribe Tampak di bawah ya Kayak ewan tau Nah Cacik Sundari itu Habitatnya Nah dia itu di pakis-pakis Yang berada di atas pohon Kalau hujan Dia turun Nah mungkin habis hujan Kayaknya masih basah Nah dia mau naik lagi Nyari pohon Lihat Nah ini agak mirip-mirip Cacing kalung Agak mirip cacing kalung Nah lihat Ada kalungnya Nah ini kepalanya Kepalanya tanpa mata Menurut para warga Nah cacing ini juga Katanya ini bisa buat Mengobati penyakit panas Caranya ditumbuk Terus disaring Diambil airnya Lalu diminum Nah seperti itu Nah kalau untuk asma juga Katanya bisa Caranya dibakar Hewan bakar Untuk jaga-jaga Biar gak kena penyakit asma Arom akhirnya matang juga nih nih lihat dagingnya kayak gini persis kulit ayam energi sudah pulih ewan kembali melanjutkan perburuan ewan lupa kalau di hutan jangan ada api harus dimatikan ewan merasa ada yang aneh di hutan ini kayak ini tepat pemangkaran tapi gak tau nih berarti ewannya asal tapi ewan penasaran penangkaran apa kita lanjut sebelah sana ternyata lokasi ini merupakan tempat penangkaran rusak milik pemerintah memang cocok dan tepat kalau rusak itu ditangkarkan terutama rusak jawa seperti ini ini udah jarang dan mulai punah tapi ini bukan buruan ewan ewan harus mendapatkan burung hantu buruan belum berhasil di temukan ewan segera melanjutkan perjalanan berburu burung celepuk memang bukan perkara yang mudah berburu burung celepuk memang bukan perkara yang mudah tempat yang rimbun seperti ini cocok untuk beristirahatnya burung bul celepuk nah tepat sekali ewan menemukan ini ada bekas kotorannya mungkin dia disini apa namanya di tempat-tempat seperti ini nah ini tempat untuk mengintai untuk mendapatkan mangsa atau buruannya sarangnya dia nah itu di pohon yang berlubang ini pohon-pohon tua yang udah kelopos nah dia bikin lubang ewan akan berusaha sekuat tenaga demi anda untuk bisa menemukan burung ini ewan harus terus menelusuri hutan rancaupas usaha ewan tidak sia-sia setelah merangsek hingga ke jantung hutan burung celepuk mulai menampakkan batang hidungnya di balik rimbunnya di daunan nampak seekor burung celepuk selamat menikmati ujimau ini sepertinya terus melihatnya ewan sambil nunggu dia gak liatin ewan Ewan juga sugesti juga, burung celepuk di atas Ewan, dengarkan sugesti Ewan, tertidur, Nampaknya telah bersantai menikmati sejuknya hutan. Ewan sudah tidak sabar lagi untuk memperkenalkannya kepada anda. Akhirnya Ewan berhasil menangkap burung celepuk. Nah burung celepuk ini bedanya sedikit dengan burung hantu lainnya. Nah bedanya kalau burung hantu lainnya itu tempatnya atau habitatnya itu di pohon-pohon tinggi. Nah kalau ini di semak-semak lubangnya atau sarangnya sama di lubang pohon yang sudah rapuh. Nih lihat matanya, sangat besar matanya. Nih, serem. Lihat, jangan atap Ewan terus. Lihat, matanya sangat blotot. Hampir lupa bukti buat Pak Produser. Bisa, patah dulu. Patah dulu. Patah dulu. Patah dulu. Patah dulu. Matah-matah. Sampai jumpa. Eh, boa.